FM, ibu asal Palembang, Sumatera Selatan ini hanya bisa tertunduk saat aparat membawanya ke depan awak media. Entah apa yang ada di benaknya, wanita ini tega menjual anaknya demi membeli sabu. Sang anak dijual seharga 25 juta rupiah kepada seorang warga Banten berinisial J. Ia ditangkap setelah suaminya melaporkan istri dan anaknya menghilang selama satu bulan. Pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan hukuman penjara 15 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Terima kasih telah menonton!